Seorang pekerja bangunan tersengat listrik saat tengah memperbaiki atap gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka bakar. Seorang kuli bangunan tersengat listrik aliran tegangan tinggi saat tengah memperbaiki atap di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Posisi korban saat kejadian berada di lantai dua gedung. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran bersama polisi mengevakuasi korban dengan menggunakan tandu dan tali. Diduga korban menyentuh kabel listrik yang mengelupas saat serang bekerja. Akibatnya korban mengalami sejumlah luka bakar serius. Mungkin tadi ada katanya bambu yang putih di tegangan tinggi. Kondisi korban itu ada luka-luka di bagian daung sama luka-luka. Berarti mengalami luka bakar Pak? Iya. Tapi masih dalam kondisi... Alhamdulillah masih bisa kebawah. Saat bekerja korban tidak dilengkapi alat keamanan dan keselamatan. Kini korban menjadi perawatan intensif di rumah sakit. Suherdi, Kompas TV, Serang Banten